Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti Assalamualaikum Wr Wb Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit bahasa yaitu bahasa Mandarin Ada 20 ucapan Mandarin yang wajib kamu ketahui khususnya bagi kalian yang baru datang ke Taiwan Oke, semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya buat kalian yang mau request silahkan DM aku atau komen di video aku kalian mau request apa kalau aku bisa ya tak buatin kayak gitu atau kalian bisa follow IG atau TikTok aku ya guys ya nanti linknya tak taruh di deskripsi oke, selamat menonton ucapan yang pertama itu adalah Nihao Nihao itu artinya apa kabar apa kabar atau kalian kalau udah akrab misalnya sama teman-teman yang misalnya sama teman-teman yang bisa hao bisa hao kayak gitu atau kita lagi sekolah lasu hao lasu hao kayak gitu juga bisa ya guys ya dan kalimat yang kedua adalah hengkau sinhren sheni hengkau sinhren sheni itu artinya senang bisa kenalan sama anda senang bisa kenal sama anda ya gitu oke dan kalimat selanjutnya adalah selamat pagi selamat siang selamat malam kalau selamat pagi adalah cao an kalau selamat siang u an kalau selamat malam wan an kayak gitu misalnya kalau kita udah akrab banget sama majikan atau teman ya biasanya aku sendiri kalau sama majikan apalagi udah kerja lama kayak gitu biasanya cuma cao kayak gitu laupan cao kayak gitu gak laupan cao an tapi kalau kalian baru bekerja terus bilang cao kayak gitu rasanya kurang sopan kayak gitu terus selanjutnya kalau kita udah kenal sama orang nih udah deket banget dong udah sormet banget terus dia itu menakukan apa yang gak kita tahu terus kita bisa tanya seperti ini nijakama nijakama kayak gitu itu artinya kamu sedang ngapain sih kamu sedang apa kayak gitu oke selanjutnya adalah puhao isu puhao isu itu artinya permisi juga bisa maaf juga bisa tergantung talimatnya misalnya kita mecahkan barang terus lapan puhao isu lapan puhao isu wapusuku ide itu artinya bos maaf maaf banget aku gak sengaja kok kayak gitu terus kita pejalan tuh banyak orang terus kita mau lewat puhao isu ceku isya puhao isu ceku isya itu artinya maaf permisi saya mau lewat sebentar kayak gitu pasti otomatis orang Taiwan itu pada minggir terus puhao isu ini juga bisa untuk bertanya atau memanggil orang ya guys ya misalnya kita mau ke suatu tempat kita gak tahu jalannya terus kita bisa tanya sama orang Taiwan puhao isu ceku isya kamu mau kemana misalnya mau ke toilet ce soce nali itu berarti kamar mandinya dimana puhao isu ceku isya ce soce nali kayak gitu itu artinya tanya ya keberadaan toiletnya itu dimana kayak gitu terus selanjutnya adalah tui puci tui puci itu maaf terus misalnya kita udah berbuat salah ya terus kayak nyesel banget gitu yaudah bilang tui puci tui puci kayak nyesel banget oke terus kalimat selanjutnya adalah mekuansi sama meishi mekuansi itu gak apa-apa meishi juga gak apa-apa tapi kebanyakan orang Taiwan disini menggunakan meishi kayak misalnya kita kita lagi ada di apa di luar dong terus kita gak sengaja nyinggol orang terus puha isu puha isu terus orang Taiwan pasti bilang ah meishi 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 lah meishi kayak gitu oke kalimat selanjutnya adalah mafani mafani itu artinya merepotkan kamu nah ini aku sering banget majikan aku ya majikan aku bilang mafani mafani isya terutama yang jaga lansia pasti majikan atau cucu kakek atau cucu nenek pasti bilang sama kalian seperti itu kan mafani cawku aku misya mafani mafani kayak gitu pasti ya terus selanjutnya adalah singkunio singkunio kayak gitu kamu itu pasti juga banyak yang bilang seperti itu itu artinya kayak kayak apa ya membebankan kamu kayak gitu selanjutnya adalah xe xe dan kan xe 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 itu terima kasih kalau kan xe itu terima kasih juga tapi perbedaannya adalah kalau kan xe itu biasanya orang yang berbisnis kayak gitulah ya terus ucapan selanjutnya adalah pukeci itu artinya sama-sama kayak gitu terus puhwe puhwe itu juga sama-sama meskipun di kalimat lain itu artinya puhwe itu tidak bisa tapi buat teman-teman yang baru datang ke taiwan kalau misalnya kalian ngomong sama orang taiwan xe 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 terus orang taiwan ngomong puhwe jangan kaget ya karena rata-rata di taiwan itu menggunakan puhwe kalau pukeci itu agak gimana ya agak sedikit yang memakai kayak gitu jadi buat kalian yang baru datang ke taiwan jangan kaget ya terus ucapan selanjutnya adalah cainali cainali itu artinya dimana ya dimana misalnya eh wototong sinifang cainali ya wototong sinifang cainali ya itu artinya barang aku kamu taruh dimana sih kayak gitu oke terus ucapan selanjutnya adalah semua semua kayak gitu itu artinya apa apa kayak gitu ya terus selanjutnya adalah nali atau nayo ya itu mana 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 ada sih kayak gitu misalnya eh ini cinten kan jiladik josore terus kamu bisa bilang seperti ini nali nayolah mayolah 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 kayak gitu ya ucapan selanjutnya adalah haute atau haule ya misalnya kita diajak sama temen terus kita gak mau terus dibilang gini-gini ayolah 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 kayak gitu halah 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 kayak gitu oke ucapan selanjutnya adalah cayoh cayoh itu artinya semangat semangat ya terus ucapan selanjutnya adalah cayoh 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 misalnya kalian lagi ada di luar terus mau minta tolong sama orang terus kalian gak tahu gimana cara ngomongnya kalian ngomong cayoh 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 kayak gitu oke terus ucapan selanjutnya adalah copah copah itu artinya adalah ayo jalan let's go let's go ya misalnya kita lagi nongkrong di cafe terus kita udah selesai terus temen kalian ada yang main hp lah atau apalah terus kalian bisa ngomong momen coba momen coba ayo let's go let's go oke ucapan selanjutnya adalah tosa cien tosa cien itu artinya berapa sih harganya kayak gitu misalnya kita beli barang terus lapan ceketosa ciena kayak gitu bisa ditanya ya terus misalnya lapan bilang segini terus kalian menurut kemahalan dong terus kalian juga bisa bilang seperti ini ceketai kue lala ceketai kue lala itu artinya mahal banget kayak gitu ya terus kalian kalau mau nawar bisa gunakan seperti ini gai pei i tian ma gai pei i tian ma itu artinya boleh gak murah sedikit kayak gitu oke terus ucapan selanjutnya biasanya orang taiwan banyak banget yang tanya pada kita ya seperti ini ni huay so chong wen ma ni huay so chong wen ma itu artinya apakah kamu bisa bahasa mandarin kayak gitu oke ucapan yang terakhir adalah woting putong woting putong misalnya kalian diajak ngomong begini bla 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 terus kalian gak bisa ngomong kayak gitu yaudah woting putong woting putong aku gak ngerti kayak gitu oke mungkin video kali ini cukup sekian itu adalah beberapa ucapan yang kalian ketahui di taiwan terutama buat teman-teman yang baru datang ke taiwan semoga video aku ini bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku yang udah men-support aku di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye